Penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang berhasil teridentifikasi pada Senin kemarin atas nama Oki Bisma. Akta kematian rencananya diserahkan hari ini kepada pihak keluarga. Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arief Fakrullah, penerbitan akte kematian tidak rumit, pembuatan akte segera dilaksanakan ketika identifikasi tim DVI telah dilakukan. Satu korban Sriwijaya, kami dari Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus bersama-sama mendampingi tim Polri dalam rangka pengidentifikasian korban Sriwijaya Air ini. Dan tidak sudah masukin, kami menerbit akte kematian atas nama Bapak Oki Bisma. Dan hari ini akan kami serahkan kepada keluarga yang mewakili korban, kemudian ditindaklanjuti oleh jasara harga.